assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan bagaimana cara kerja handle gas sepeda listrik atau motor listrik saya sendiri belum pernah bongkar karena memang belum punya tapi dari beberapa yang saya tahu untuk handle gas sepeda motor atau sepeda motor listrik biasanya menggunakan yang disebut dengan sensor saya tulis saja eh linier Hall efek sensor ke ini umumnya biasanya tipenya SS 49 eh saya gambar saja dahulu pimpinnya bentuknya seperti ini pin 123 jadi satu VCC2 ground tiga output Oke untuk memahami ini pada saat saya mendapat pertanyaan itu langsung saya coba ini saya sendiri gagal kemudian saya coba dengan tiga toko berbeda kalian perhatikan ini saya beli dengan dengan tiga toko berbeda sampai saya beli magnet yang ada utara-selatana seperti ini Oke karena saya juga penasaran kita lihat dahulu data sheetnya Oke kita lihat dahulu kalian perhatikan tipenya isinya SS 49 dan eh linier hal efek sensor kemudian ini blok diagramnya Hai kerennya pin pinnya pin 123 pin 1 VDD 2 ground dan 3 output kemudian ini juga yang saya membuat bingung pada spesifikasi maksimum ini di sini tertulis output arus outputnya 20 miliampere tegangannya 8 volt tapi bila kita lihat tabel di sini bawahnya Oke kalian perhatikan output karena sangat kecil sekali sekitar 1-1 setengah miliampere jadi perubahannya ini yang kita detect perubahan dari 0 sampai maksimum 1,5 miliampere jadi sangat kecil sekali Oh ya untuk aplikasinya kita lihat dahulu kalian lihat aplikasinya untuk kontrol motor magnetic code dan lain-lain Oke kita lanjutkan praktek ya jadi karena data sheetnya jadi karena data sheetnya ioutnya kecil sekali yang umum saja saya buat Hai ini pin satu pin satunya ini ah saya beri resistor kemudian LED arahnya ke sini kemudian pin 3 seperti ini jadi ini anoda katoda kemudian pin 2 pin 2 ground okr ini tujuannya bila terjadi masalah tidak ada arus yang mengalir ke pin 3 sebesar 20 miliampere sesuai spesifikasi jadi pembatas arus jadi kalian harus pasang airnya itu minimum karena menggunakan 5 volt contohnya 5 volt dibagi 20 miliampere jadi bebas-bebas saja yang penting kalian harus pasang resistor paling kecil sebesar ini ini dapat sekitar 5 250 ohm jadi bisa kalian pasang di atas 250 ohm nanti saya akan ini saya coba 470 ohm jadi tujuannya agar pengaman saja dan ingat ioutnya kecil sekali seperti data sheet jadi kita melihatnya juga redup oke kita coba saja ini yang gagal tidak perlu saya coba ini bisa bro jadi memang tergantung dari kita belinya dimana komponennya karena sekarang memang banyak yang palsu kalian lihat bedanya saya menggunakan 5 volt jadi rangkaiannya seperti ini bro ini VCC nya dan ini ground terlihat bro sudah menyala dan utara-selatan magnetnya sangat pengaruh ini ini bagian atas jadi kebalikannya saya coba dahulu jadi yang pengaruh bagian atas selatan jadi bagian bawah kalau dari bawah kalian harus menggunakan utara jadi saya kenapa membeli magnet seperti ini karena untuk menunjukkan bahwa medan magnet utara-selatannya sangat pengaruh oke jadi bila digas kalian perhatikan terlihat bro kemudian bedanya dengan ini ini saya beli di lain toko dengan rangkaian yang sama ini juga bisa bro tapi kurang begitu peka kalian lihat lednya tidak mengerti hanya pengaruh saja jadi ini kenapa ditanya sama yang bertanya cara tes IC SS 49 E ini memang tergantung kualitas dan dimana kita membeli dan untuk yang bagus ini saya sudah lampirkan di deskripsi bila kalian membeli ini ini juga bagus bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati